Nah sebelum kamu lanjut dengan video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya, 3, 2, 1, udah, nah gitu dong, thank you ya, udah subscribe. Wow, satu lagi nih, satu lagi reptil penghuni hutan ini, ini adalah seekor ular yang biasa saya temukan, dan habitat dan populasinya pun sangat luas di Indonesia ya, dia bisa ditemukan di seluruh kepulauan Indonesia. Setelah berjalan cukup jauh nih, mengenai dunia hutan yang ada di pendalaman pulau Kalimantan, akhirnya saya menggunakan juga seekor beruang madu atau eractos maleanis, ini adalah jenis beruang madu hitam yang ada di Kalimantan, ada tiduran, dan dia cukup tenang di sini, mungkin beruang ini habis makan banyak, sehingga kecapean dan ingin tidur siang. Terima kasih sudah menonton! 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 Sifat sensitif biawak terhadap gerakan yang dianggap sebagai ancaman, membuat reptil yang satu ini langsung bereaksi dan menjauh begitu saya mendekatinya. Biawak ini memiliki pertahanan yang sangat luar biasa karena dia memiliki ekor yang berfungsi seperti cambuk, selain itu dia juga memiliki rahang atau gigi yang sama seperti komodo. Bagian ekor merupakan salah satu senjata bagi biawak untuk membela diri jika sedang menghadapi predator atau pemangsa. lecutan ekor biasa. Lecutan ekor biasa lumayan sakit jika sampai terkena kulit manusia. Hal ini dikarenakan ekor biasa yang keras dan gerakan lecutannya yang sangat kencang. Betul. Betul-betul spiesnyatw. Betul-betul zat. Wih. Serangan demi serangan dilontarkan oleh biawak yang satu ini untuk mempertahankan dirinya dari predator ataupun sesuatu yang mengganggunya. Tak mudah untuk bisa mendekati seekor biawak liar di dalam hutan Berbeda dengan komodo Biawak air cenderung menghindar dan lari jika bertemu manusia Kecepatan larinya yang luar biasa itulah menjadi kelebihan kadal besar ini Untuk menghindar dari predator Sekaligus juga berfungsi sebagai senjata saat berburu makanan Tas ini bisa ngebantu saya untuk ngalihikan perhatiannya Yang saya khawatirkan saat ini adalah ekornya Ekornya ini sangat kuat dan bila sampai terkena cambukan ekornya ini Biawak besar ini sekarang ekornya sudah saya pegang Meski harus bersusah payah mengimbangi kecepatan biawak Akhirnya saya berhasil mendekati kadal besar yang satu ini Untuk berinteraksi dengan biawak tidaklah mudah Selain harus bisa bergerak cepat Kita juga harus berhati-hati dengan gigitan dan lecutan ekornya Ia adalah hewan yang bisa dibilang hewan pengais bangkai juga Jadi binatang-binatang yang mati nih karena sakit atau apa Bisa dia makan Dia waktu ini makanannya gak susah Mulai dari bisa makan ikan Mulai dari bisa makan ikan, bangkai, segala macam dia bisa makan Oke kawan Ada beberapa bekas muka Mulai dari ekornya yang patah Lihat ini Ekornya patah Terus ada beberapa bekas gigitan-gigitan satwa besar ya Mungkin dia waktu ini pernah diserang oleh beruang Ataupun macam dahan Oke sekarang Saya rasa sudah cukup Saya berinteraksi dengan kadal besar ini Waktunya saya melanjutkan perjalanan saya ke arah sana Untuk mencari reptil atau satwa lain yang hidup di sekitar hutan mandi angin ini Ikuti terus petulang panji ya Kita jalan perjalanan Jalan menyusuri bagian demi bagian hutan Tatapan mata saya tidak pernah lepas dari lokasi-lokasi yang bisa menjadi habitat satwa liar Aliran sungai yang membelah hutan dengan air jernihnya menunjung saya ke arah hulu Seekor kura-kura yang sedang beraktifitas di pinggiran sungai sangat menarik perhatian Emis atau kura-kura gunung ini tampaknya sedang berburu makanan Sayang sekali Jika saya melewatkan kesempatan berinteraksi dengan salah satu reptil perubah ini Lihat ini Kura-kura darat atau kura-kura kaki gajah nih Lihat Wih Dia seakan tidak menghiraukan datangan saya di sini Dia mengarah ke arah gunung sana Kura-kura ini selain habitatnya memang di sekitar air Dia juga selalu menjelajahi daerah-daerah gunung Biasa juga disebut kura-kura batu atau kura-kura kaki gajah Sekarang saya bisa menemukan satwa-satwa yang memang agak sulit ditemukan di tempat lainnya Lihat ini Wow Satu lagi nih Satu lagi reptil penghuni hutan ini Ini adalah seekor ular yang biasa saya temukan Dan habitat dan populasinya pun sangat luas di Indonesia ya Dia bisa ditemukan di seluruh kepulauan Indonesia Sebagai daratan tua Pulau Kalimantan menyimpan sumber daya alam yang sangat melimpah Baik yang berada di permukaan tanah maupun yang tersimpan di bawah tanah Pepulauan hutan beraneka jenis menjadi salah satu kekayaan alam pulau Kalimantan Yang mudah kita lihat dan bernilai ekonomi sangat tinggi Tak mudah menyusuri bagian demi bagian di dalam hutan pedalaman Kalimantan Tidak jarang kami harus menerobos tumbuhan dan pepulauan hutan untuk membuka jalan Sehingga saya pun harus ekstra hati-hati agar tidak merusak dan mengganggu atau bahkan melanggar tatanan yang ada di dalam sini Norma dan peraturan adat serta kesadaran akan alamlah yang bisa membuat dan menjaga keutuhan hutan di sini Kondisi seperti ini tentu akan berpengaruh positif bagi kehidupan satwa di dalamnya Sehingga saya berharap besar untuk bisa menemukan satwa liar penghuninya Terutama mamalia besar khas Kalimantan yaitu beruang madu Seekor piton retikulatus tampak sedang melilitkan kubuhnya di batang pohon Pemandangan seperti ini jarang-jarang saya temukan selama menjelajah bagian demi bagian di dalam hutan Kelembapan kawasan hutan yang terlindung dari sinar matahari langsung menjadi salah satu faktor yang membuat kehidupan reptil di sini sangat ideal Piton retikulatus alias sejak kembang merupakan ular yang memiliki ukuran tubuh terpanjang di dunia Panjang maksimal ular piton retikulatus bisa mencapai belasan meter Biasanya piton yang sudah tua dan memiliki ukuran tubuh maksimal akan bersembunyi di dalam gua hingga ia mati Wow, satu lagi nih, satu lagi reptil penghuni hutan ini Ini adalah seekor ular yang biasa saya temukan Dan habitat dan populasinya pun sangat luas di Indonesia ya Dia bisa ditemukan di seluruh kepulauan Indonesia Setelah berjalan cukup jauh nih mengelilingi hutan yang ada di pedalaman pulau Kalimantan Akhirnya saya menemukan juga seekor beruang madu atau eractos maleanis Ini adalah jenis beruang madu hitam yang ada di Kalimantan Dia tiduran dan dia cukup tenang di sini Mungkin beruangnya habis makan banyak sehingga kecapean dan ingin tidur siang Piton jaring atau piton retikulatus adalah ular sanca yang memang populasinya terbanyak di Indonesia Lihat, ular ini memiliki warna yang cukup khas berbeda dengan warna di tempat lain Kalau dilihat secara detail, warna silvernya itu lebih ke putih-putihan dibanding ular sanca kembang yang ada di pulau Jawa Kalau yang ada di pulau Jawa itu biasanya yellow head, kalau enggak yang warna silvernya itu warnanya agak kuning dikit Bertemu piton sebesar ini di alam liar merupakan keberuntungan bagi saya Karena sangat jarang piton besar keluar dari dalam tempat persembunyian dan bermalas-malasan dengan melilitkan tubuhnya di batang pohon seperti ini Terima kasih telah menonton!